Ratusan emak-emak di Pandeglang Banten antri berjam-jam demi mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Warga datang dari berbagai daerah. Ratusan warga Pandeglang Banten antri berjam-jam di Kecamatan Patia Pandeglang Banten untuk bisa mendapatkan bantuan sosial pemerintah. Warga didominasi emak-emak rela mengantri sejak pagi hingga sore hari, termasuk lansia dan warga yang membawa balita. Seorang warga bahkan mengaku terpaksa menunggu karena rumahnya cukup jauh dari kantor kecamatan. Dua ribu lebih penerima manfaat menerima bantuan bervariatif, mulai dari 600 ribu rupiah hingga jutaan, berupa bansos BNPT hingga program keluarga harapan. Bantuan ini sangat diharapkan warga di tengah musim kemarau yang sulit air bersih dan berdampak pada lahan pertanian warga yang berakibat gagal panen. Daripada Kecamatan, Iskandar Nasution, Ainews melaporkan.